Halo adek-adek, ketemu lagi dengan Kak Nur Aini di video Halo Adokasi. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran fisika dengan topik macam-macam wujud benda. Nah, apa saja sih macam-macam wujud benda? Tonton terus ya video ini. Nah, di pelajaran kali ini, Kakak akan menentangkan macam-macam wujud benda di mana topik akan kita bahas. Di antaranya adalah kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan benda, lalu apa saja macam-macamnya, di mana Kakak sudah tulis di sini ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu kita akan mengetahui juga bagaimana sifat-sifat dari benda-benda tersebut dan apa saja contoh-contohnya. Nah, pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan benda. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang ada di alam, di mana ada wujudnya atau berbentuk nyata. Nah, benda ini adik-adik dibagi menjadi dua ya, yaitu ada benda mati dan benda hidup. Benda mati ini terdiri dari benda padat, benda cair, benda gas. Lalu, benda hidup adalah makhluk hidup, di antaranya adalah manusia, tumbuhan, dan hewan, di mana benda hidup ini artinya benda yang bergerak ya, sedangkan benda mati itu benda yang tidak bergerak. Nah, kita di sini akan membahas benda mati, yaitu benda padat, cair, dan gas. Oke, adik-adik, kita langsung saja ya, ke benda padat. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan benda padat? Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat atau solid. Oke, mempunyai struktur yang kuat, erat, dan kaku, serta tidak mudah berubah bentuk serta volumenya. Nah, itu tadi pengertian dari benda padat. Lalu, apa saja contoh-contohnya? Nah, contoh-contohnya antara lain adalah batu, kayu, kelereng, dan besi. Nah, benda-benda ini adik-adik tidak mudah berubah bentuk dan volumenya tetap. Nah, lalu berikutnya kita akan bahas benda cair. Nah, apa sih, Kak, benda cair itu? Nah, benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, mempunyai sifat mengalir dan basah. Oke, dan bentuknya tidak tetap atau menyesuaikan wadah atau tempatnya. Nah, di sini contohnya adalah ada air, lalu ada bensin, dan ada kopi, ada alkohol, ada sirup, dan masih banyak lagi jenis-jenis cairan lainnya. Lalu, yang ketiga adalah jenis benda gas. Nah, benda gas ini adalah benda yang berbentuk gas, bisa dalam bentuk cair maupun padat, di mana mempunyai sifat mengisi ruangan terkecuali adalah ruang hampa. Nah, benda gas ini sifatnya juga bisa mengalir dan berubah bentuk sesuai tempatnya, namun berbeda dengan cairan ya adik-adik. Nah, lalu contoh dari benda gas ini adik-adik ada banyak sekali, tapi ada yang tidak bisa dilihat dan ada yang bisa dilihat. Contohnya nih, yang bisa dilihat adalah asap dan kuap air. Nah, itu adalah contoh gas yang bisa dilihat. Lalu, yang tidak bisa dilihat diantaranya adalah udara. Udara oksigen yang kita hirup itu tidak bisa kita lihat. Nah, adik-adik ada satu lagi nih, benda gas yang tidak dapat kita lihat namun dapat kita rasakan. Wah, apa ya itu? Yaitu buang angin atau kentut. Nah, pasti nih adik-adik semua pernah dong namanya buang angin, setiap orang pernah merasakan buang angin. Nah, itulah salah satu contoh benda gas yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh semua orang. Nah, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan sifat dari benda padat, cair, dan benda gas. Apa saja sih perbedaannya? Nah, yang pertama kita lihat dari susunan molekulnya, di mana benda padat susunan molekulnya beraturan dan rapat. Sedangkan benda cair susunan molekulnya tidak beraturan dan agak renggang. Dan benda gas susunan molekulnya tidak beraturan dan sangat renggang. Nah, lalu yang kedua adalah dilihat dari gaya tarik antar molekul, di mana jad padat gaya tariknya sangat kuat, benda cair agak lemah, dan benda gas sangat lemah. Nah, lalu yang ketiga dari bentuk dan volumenya. Kalau benda padat, bentuk dan volumenya tetap dan tidak mengikuti wadahnya. Kalau benda cair, bentuknya berubah sesuai dengan wadah dan volumenya tetap. Lalu benda gas, bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan wadah yang ditempati. Lalu berikutnya, molekul dari benda gas tidak dapat bergerak bebas, hanya sebatas bergetar saja. Lalu benda cair, molekulnya dapat bergerak bebas, dan benda gas, molekul dapat bergerak sangat bebas. Nah, lalu berikutnya, benda padat sama sekali tidak mengalir. Nah, lalu benda cair, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, lalu benda gas terdapat di segala tempat kecuali pada ruang hampa. Nah, lalu benda padat tidak dapat dimampatkan, sedangkan benda cair sulit dimampatkan dan dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sedangkan benda gas mudah untuk dimampatkan. Nah, lalu yang terakhir, benda padat mempunyai masa jenis yang besar, sedangkan benda cair masa jenisnya sedang, dan benda gas masa jenisnya kecil sekali. Nah, itu tadi adik-adik perbedaan dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan mengenai macam-macam wujud benda, serta sifat dan contohnya. Nah, tadi kakak kan sudah kasih tahu beberapa contoh dari macam-macam benda tersebut. Nah, adik-adik tahu nggak sih contoh-contoh lainnya dari benda padat, benda cair, dan benda gas? Kalau adik-adik tahu contoh-contoh lainnya, kasih tahu ya di kolom komentar. Oke? Nah, dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe video Halo Edukasi, serta nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar adik-adik!